selamat menikmati 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 kanjimati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Allah selamat menikmati Allah sumpah menikmati mereka mengatmati selamat menikmati mereka menikmati menikmati tiang kafir menikmati 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 Allah Allah diantara menikmati menikmati Allah 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 menikmati 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 kita menikmati ketika Allah Allah menikmati putus asa dari adab konten sesuatu menikmati tempat menikmati tiang setiap menikmati Nabi menikmati Allah menikmati menikmati di dunia menikmati dirinya Nabi 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 menikmati Nabi 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 orang Nabi 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 N Yang Allah menyertakan sifat-sifat yang sangat agung Wantan pribadi pun kanjeng Nabi Tunggal Rasulullah Masya Allah Orang yang sangat berat Hatinya betul-betul merasa berat Segala hal yang menjadikan umat ini berat Kanjeng Nabi betul-betul saking sayangnya kepada umatnya Nabi betul-betul terasa berat Apa yang memberatkan umat ini Sehingga Nabi pengenipun umat ini kok terbebani dengan beban-beban yang ringan Bautan beban-beban yang kan abot Termasuk kecintaan Nabi Dumatang umat ini Rasulullah di akhir hayati pun Yang antai sepangin tegani pun Umati umati Ya Allah umatku umatku Ya Allah umatku umatku Saumpun pun kanjeng Nabi Kan milih Dua hal Nabi memilih yang paling ringan Demi umatnya Kadang-kadang kanjeng Nabi pengen solatipun Nabi muncul rahos ternyuh Khawatir ibunya terganggu dengan tangisan anaknya Nabi ingin bernikmat-nikmat dengan panjangnya solat Karena solat itu bagi Nabi kenikmatan yang khusus Maka Nabi perpendek solatnya Di antaranya karena Nabi sayang kepada umat Nabi tidak ingin menjawab pertanyaan Karena khawatir kalau pertanyaan itu dijawab Akan menjadi hukum wajib bagi umat ini Waktu Nabi merangkan kewajiban haji Unten sahabat ingkang tangan Ya Rasulullah akullu amin Ya Rasulullah apakah haji itu setiap tahun Nabi membuatkan jawab Sampai Nabi ketika sahabat ini berulang-ulang tanya Nabi dengan agak marah mengatakan Law kultu naam Law wajabat Kalau seandainya aku katakan iya Akan diwajibkan Allah dan kamu tidak akan mampu Kaji bentau Cobi Mungkin ini yang Arab Ini aku sakit melampah sekedap Ini ini yang Indonesia Kaji bentau Seumur hidup sekali Mungkin ini pun mentiok Mungkin ini pun abad Nah pemalih menanyi tiap tahun Ini termasuk bahagian rahmatipun Kanjeng Nabi SAW Nabi itu Nabi Yurrohmah Nabi yang betul-betul sayang kepada umat ini Apa yang memberatkan umat ini Nabi terasa berat Ini pun yang ingkang super peduli Piantun ingkang super peduli Bapak sekalian Sifat makatan ugi Kedaipun nular dumateng kita Gimana ini kau pedulian dumateng tiang sanes Ampun ngantos nyur ngabun ten Kita kagungan sifat Nek tiang jauh ingin dikakan Itu bukan sifat yang menjadi perwatakan yang diajarkan Nabi Nomor kali Kanji Nabi sifatipun Harison Aliku Betul-betul Rasulullah itu sangat semangat Sangat besar semangatnya Nabi Keinginan Nabi Seandainya setiap kita manusia itu mendapatkan hidayah Allah SWT Bapak sekalian Kita kedahningali Peripun waktal Nabi Tawa-tawa hidayah Tiang dakwakan agaminiku Katus dini tiang dodolan Seles Manusia pertama yang menawarkan agami Niku kanjing Nabi Kanjing Nabi Masya Allah Angginipun Tawa-tawa agami Nawarakan kalimat La ila ilallah Niku Mendatangi orang per orang Kelompok per kelompok Rumah per rumah Tokoh per tokoh Dalam rangka mereka Supaya betul-betul bisa mengenal Dan kalau bisa mereka mendapatkan hidayah Allah Dan Nabi tidak pedulikan Ketika menawarkan hidayah kepada mereka itu Kemudian mendapatkan Ini reaksi balik yang sangat menyedihkan Unten ingkang Ngidoni Cuh-cuh-cuh Unten ingkang Nyawuri lemah Unten ingkang Udalkan Yang Nabi Sujud Lajeng dipun Entepi Ngagemjerawan Unten ingkang Masang eri Masang duri Dipun Separ Sepanjang jalan Nabi Biasanya pun melampah Unten ingkang Pengen Mentungi Nabi Masya Allah Bapak sekalian Nati mboten kita Tawa-tawa agami Ke orang per orang Kelompok per kelompok Jamaah per jamaah Rumah ke rumah Nati dereng Niki dodolan Kan di Nabi Tuhan ini pun dodolan hidayah Sampai kemudian Kita termasuk orang Yang menikmati Hidayah Yang didakwakan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Loh sekalian Rasulullah Mboten peduli Sampai Hartanya Ludes Sampai Kehormatannya Dicajimaki Sampai Nabi Dipun Berengkolangi Sampai Berdarah-darah Nabi Nanti Nanti Nawarakan Agami Tengkampung Taif Sampai Nawarakan Temengkah Dipun Kintan Sudah Kayak Jalan Buntu Betul-betul Sudah Buntet Temengkah Nabi Berharap Kalau ke Taif Nanti Mudah-mudahan Toko-toko Taif Purun Nabi Ternyata Masya Allah Begitu Nabi Menawarkan Kepada Toko-toko Taif Mereka Justru Malah Bersepakat Ngusir Kanjeng Nabi Dengan Cara Yang Sangat Tragis Tiang Kampung Setoy Dipun Gerakan Tuwa Enom Alit Kapeh Ken Metu Singstaget Berengkolang Berengkolang Singstaget Mentung Mentung Kades Ngusir Sehingga Nabi Ngantas Kudres 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 Sampai Berdarah Sampai Nabi Ketika Istirahat Sampai Nabi Ucapkan Diantaranya Ya Allah Aku Tidak Pedulikan Dengan Apa Yang Menimpa Diriku Ya Allah Asalkan Engkor Ridho Dengan Apa Yang Aku Lakukan Nabi Tidak Pedulikan Biar Harta Biar Badannya Dibengkol Langi Tiang Dipun Pentung Tiang Sampai Kemudian Berdarah Darah Dan Nabi Tidak Melaknat Mereka Tidak Mendoakan Buruk Mereka Dan Itu Hanya Semata Mata Nabi Menawarkan Hidayah Mboten Golek Sembot Tus Datus Lurah Datus Cama Datus Bupati Datus Tiang Sugih Malah Nabi Nate Dipuntawari Kali Tiang Kuris He Muhammad Nek Kwe Kan Tidak Wah Mug Pengen Dati Wong Nomor Siji Tak Angkat Tak Angkat Dati Nomor Satu Di Antara Kami Semua Kami Akan Taat Kepada Anda Anda Jadi Pimpinan Kami Semua Ya Muhammad Kalau Anda Dengan Dawa Anda Itu Pengen Dati Wong Sugih Akan Saya Kumpulkan Hartanya Orang Kuris Sehingga Anda Menjadi Orang Yang Paling Kaya Ya Muhammad Kalau Anda Dengan Dakwamu Anda Ingin Wanita Tak Pilihkan Yang Paling Anda Minati Ya Muhammad Kalau Anda Dengan Dawa Anda Karena Sakit Aku 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 Akan Carikan Dokter Untuk Ngobati Enta Pirawai Tak Biayani Kanji Nabi Mboten Jawab Dan Tekanan Tekanan Mereka Mereka Semakin Keras Sampai Nabi Memberikan Jawaban Kepada Pamannya Ya Ami La Wada Usyam Savithi Yaminih Wal Qamara Fishimali Ya Wai Paman Seandainya Mereka Meletakkan Matari Di Tangan Kananku Dan Bulan Di Tangan Kiriku Ala Asru Kahadal Amrah Untuk Meninggalkan Perkara Dakwah Ini La Asru Aku Tidak Akan Meninggalkan Perkara Dakwah Ini Wai Paman Sampai Allah Memenangkan Urusan Dakwaku Atau Allah Menghancurkan Dengan Dakwaku Masya Allah Kanjeng Nabi Semata Mata Untuk Urusan Dakwah Biar Hidayah Sampai Kepada Hamba Hamba Allah Maka Nabi Tidak Pedulikan Dengan Apa Yang Menimpa Beliau Dan Api Tolak Tawaran Tawaran Yang Berkaitan Dengan Upaya Menghentikan Dakwah Walaupun Itu Menggiurkan Di jaman Kita Ini Untuk Mengejar Kedudukan Terkadang Justru Malah Ngedol Agami Kadang 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 Nyung Ngapun Nyirik Nyirik Nopo Nopo Yang penting Dados Nyirik Kadang Kadang Nyung Ngapun Namung Pengen Katah Ingkang Dere Niku Ket Relah Dia Harus Bermaksiat Ria Dumateng Ahli Maksiat Benda Seneng Karwaku Niku Mengkenyun Ngapun Nek Dados Niku Ngeh Ciloko Nek Mboten Dados Mencet Ciloko Nipun Tiang Loro Niku Nek Mertombone Teng Dukun Nek Mari Ngeh Ciloko Nek Mati Langkung Ciloko Melih Bagus Kalian Nabi Tidak Menjual Agama Tapi Nabi Menawarkan Agama Dan Bahkan Dibeli Dengan Apapun Enggak Sampai Ketika Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Betul Betul Dibuat Sangat Kasar Dikasari Oleh Orang Orang Taif Lalu Allah Mengutus Malaikat Dan Menyampaikan Kepada Nabi Rasulullah Allah Sudah Mendengar Apa Yang Menjadi Ucapan Komu Saya Utusan Allah Nek Panjeningan Purun Allah Mutus Ulam Nek Panjeningan Purun Dua Gunung Ini Akan Saya Angkat Untuk Menghancurkan Penduduk Taif Kalau Kamu Mau Nek Engkang Dipun Tawari Panjeningan Peripun Gih Dan Kemawang Kat Ini Remek Nabi Masya Allah Kanjeng Nabi Tidak Wai Malaikat Bal Arju Ayyuh Rijallahu Min Aslabi Malyak Malyak Budullaha Walayus Riku Bin Syaitan Nggak Wai Malaikat Saya Bahkan Ingin Sekali Seandainya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengeluarkan Dari tulang Sulbi Mereka Generasi Yang Hanya Beribadah Kepada Allah Semata Tidak Menyekutukan Allah Dengan Apapun Ibarat Pun Sekalian Seandainya Sekarang Bapak Bapaknya Nggak Bisa Saya Berharap Anak Anak Kalau Anak Anak Belum Nanti Cucu Cucunya Sehingga Nabi Tidak Kehabisan Asa Tidak Kehabisan Harapan Untuk Betul-betul Muncul Generasi Yang Mereka Hanya Mentauhidkan Allah Nedakan Kesabaran Kan Nabi Masya' Allah Bagaimana Rasulullah Yang seperti itu Kemudian kita Tidak Mencintai Rasulullah Sallallahu Ani Wasallam Nabi Mengorbankan Hartanya Mengorbankan Kehormatanya Mengorbankan Waktunya Totalitas Untuk Menyebarkan Dan Menyampaikan Hidayah Biar Cahaya Itu Terus Memancar Sampai Ujung Dunia Bagaimana Kita Yang sudah Mengimani Akan Ada Hari Kebangkitan Yang Tidak Ada Jalan Lain Kecuali Dengan Mengikuti Nabi Dan Kita Tidak Mencintai Nabi Bapak Sekalian Mencintai Nabi Niku Selain Nabi Nabi Tadi Betul Betul Telah Menunjukkan Sifat Yang Utama Mencintai Nabi Niku Keuntungan Pun Kata Sangat Banyak Dan Diantara Tumbuhnya Kecintaan Itu Ketika Orang Mendapatkan Keuntungan Yang Besar Seandainya Niku Yung Ngapun Ternih Yung Ngapun Ternih Kampun Milih Ngeten 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 Tiang Bapak Bapak Ngeten 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 Putri Nipun Putai Ngeten Kawin Piambak Kromo Piambak Ngeten Piai Putri Botan Terlalu Istimewa Cukupan Coro Bicini Enem Enem Lemung Botan Patas Gino Gino Ngeten Botan Patas Endek Banget Nget Cek Kapan Disawang Botan Merem Pun Rodok Kalau Sekalian Neng Masya Allah Niki Niku Lembut Akhal Kipun Saya Untung Ipun Male Sugih Terus Enten Piantun Putri Masya Allah Lencir Kuning Demena Akan Disawang Niku Meripatin Botan Kedep Neng Ngun Apun Galak Niku Galak Galak Terus Melarap Galak Melarap Niku Niku Kinten Kinten Pilih Bundi Niku Pilih Bundi Pilih Ayu Lencer Kuning Langsat Sugih Lan Alus Niku Mata Masya Lembut Halus Terampil Sugim Bilegedu Mencintai Nabi Keuntungannya Berlipat Lipat Maka bagaimana Orang tidak mencintai Rasulullah Rasulullah Salah Sekalian Satu Di antara Keuntungan Mencintai Rasulullah Salam Di antaranya Kita nanti Akan Disandingkan Oleh Allah Di akhirat Kelak Bersama Dengan Nabi Yang Kita Cintai Niku Regi Engkang Botan Mirah Bisa Bersanding Dengan Rasulullah Di akhirat Kelak Niku Engkang Mirah Bapak sekali ya Wanten sahabat Engkang Sewan dumateng kanjeng nabi Lajeng ngendikakan Ya Rasulullah Matasaah Ya Rasulullah Kiamat niku Kapan sih kedatusanipun Kanjeng nabi Manten jawab Sebab panci kiamat Manten engkang ngertos Engkang ngertos ilmu niku Namun Allah piambak Sanajan Jibril Manten engkang ngertos Mereka bertanya kepada Engkau ya Muhammad Tentang kapan terjadinya kiamat Maka katakanlah Ilmu tentang kiamat itu Ada di sisi Allah SWT Jibril tidak tahu Kanjeng nabi Manten engkang ngertos Apalagi Sanasi pun Kanjeng nabi Manten badeng ngertos Manten engkang ngertos Bapak sekalian Nih onten tiang engkang Nentakan kiamat Bade Kedatusan Tahun sekian Bulan sekian Tanggal sekian Jam sekian Yang niku Berarti Delul 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 T-O-L-O-L Nawa Nabi Bapak sekalian Yang tahu tentang ilmu kiamat Hanya Rasulullah Nya Allah SWT Engkang aneh Malik Enten kabar Kiamat terjadi Tahun sekian Tiang bingung Ndamel Bunker Belonjo Teng supermarket Geng kumpul Kumpul Uang ajeng Kiamat Ngertos Ngertos Manten si kiamat Niku Kiamat Niku Nek Kedatusan Niku Kwabeh Amblek Kabeh Rusak Kok Ndata Mbangun Bunker Ndata Belonjo Tang supermarket Nek Kiamat Kedatusan Niku Kwabeh Niku Remek Pun Hancur Total Manten Yang Nengkang Siso Rasulullah Salaam Angin Dipun Jawab Manten Dagingan Jawaban Yang kapan Terjadinya Kiamat Sebab Kiamat Tau Enggak Tau Pasti Akan Terjadi Kiamat Itu Pasti Terjadi Tidak Ada Keraguan Sama Sekali Nengk Kandeng Nabi Paring Jawaban Engkang Bermanfaat Nop Niku Mada Aadat Talisa Apa Sih Yang telah Anda Siapkan Untuk Menghadapi Hari Kiamat Apa Apa Yang Anda Siapkan Untuk Mada Perikiamat Orang Ini Mengatakan Ya Rasulullah Aku Tidak Mempersiapkan Yang Macem-macem Persiapanku Hub Wallahi War Rasulih Yang Aku Siapkan Ya Rasulullah Kecintaanku Kepada Allah Dan Rasulnya Apa Kata Rasulullah 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 Sekalian Jawaban Yang Masya Allah Bagi Seorang Sahabat Seperti Anas Bin Malik Ini Jawaban Yang Luar Biasa Sangat Menyenangkan Apa Kata Nabi Anda Anda Akan Bersama Dengan Orang Yang Anda Cintai Tiang Badai Sarang Dumateng Tiang Tiang Tengkang Dipuntres Nani Di akhirat Kelak Allah Akan Kumpulkan Seseorang Dengan Orang Yang Dia Cintai Kalau Dia Mencintai Para Pelacur Allah Akan Kumpulkan Dengan Para Pelacur Kalau Dia Mencintai Orang Kafir Musrik Allah Dia Kumpulkan Dengan Mereka Kalau Dia Mencintai Idola Orang Yang Kafir Yang Munafik Ahli Maksiat Allah Kumpulkan Mereka Dengan Mereka Itu Kalau Dia Mencintai Rasulullah Abu Bakar Umar Umar Allah Kumpulkan Dengan Mereka Ketika Anas Bin Malik Mendengar Jawaban Rasulullah Antama Aman Ah Babta Kata Anas Ma Farih Tu Ba'tal Islami Min Qoli Sallallahu Assalam Antama Aman Ah Babta Tidak Ada Perkataan Yang Lebih Aku Senang Semenjak Aku Masih Islam Yang Membuat Aku Betul Gembira Semenjak Aku Masih Islam Tidak Ada Yang Membuat Aku Betul Gembira Yang Melebih Kecil Kegembiraanku Dengan Mendengar Sabda Nabi Antama Aman Ah Babta Maka Kata Anas Saya Mencintai Allah Saya Mencintai Rasulullah Saya Mencintai Abu Bakar Saya Mencintai Umar Dan Saya Berharap Saya Bisa Berkumpul Dengan Mereka Rasulullah Abu Bakar Umar Walaupun Saya Tidak Bisa Beramal Sekualitas Amalnya Rasulullah Abu Bakar Umar Sekalian Seseorang Akan Dikumpulkan Dengan Orang Yang Dia Cintai Sekalian Paling Boten Dengan Kita Bermodalkan Mencintai Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Mugi Allah Sallallahu Wata'ala Mengumpulkan Kita Bersama Nabi Yang Mulia Kelak Diyomul Akhir Kecintaan Kepara Sahabat Sekalian Betul Betul Membuat Para Sahabat Itu Sempat Stres Kerinduan Yang Sangat Besar Kata Sahabat Ini Ya Rasulullah Saya Kalau Di rumah Dan Ingat Anda Ya Rasulullah Betul Betul Saya Tidur Sampai Ketemu Rasulullah Itu Karena Kecintaan Sahabat Dengan Nabi Sallallahu 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 Tapi Ya Rasulullah Kalau Di dunia Ini Saya Untuk Ketemu Anda Tinggal Ke Masjid Ketemu Selesai Tapi Ya Rasulullah Kalau Saya Mengingat Kematian Dan Kematian Sampai Pasti Saya Akan Meninggal Juga Pasti Anda Juga Akan Meninggal Dan Pasti Kalau Engkau Meninggal Akan Allah Tempatkan Di Surga Yang Sangat Tinggi Derajat Dan Aku Seandainya Masuk Surga Ya Rasulullah Pasti Surga Tingkatan Derajat Lebih Rendah Sungguh Saya Khawatir Tidak Bisa Bertemu Dengan Anda Lagi Ya Rasulullah Sekalian Sahabat Ini Betul-betul Mengutarakan Kesedihannya Yang Sangat Mendalam Seandainya Nanti Dia Terputus Untuk Dia Kemudian Tidak Bertemu Lagi Kepada Nabi Sampai Kemudian Turun Ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Barang Siapa Mentati Allah Dan Rasul Nya Maka Maka Dia Akan Bersama Dengan Orang Allah Berikan Kenikmatan Yaitu Nabi Syuhata Syuhata Salihin Maka Turtul Ayat Ini Membuat Gembiranya Para Sahabat Nabi Rasulullah Alim Jami'an Derajat Mereka Yang Tidak Mungkin Setingkat Dengan Nabi Dengan Cara Dia Menta Allah Dan Rasul Nya Maka Dia Bersanding Nabi Kelak Di Yawul Ah Rabi Ah Baru Sekali Lihat Rabi Ah Orang Yang Sering Berkhidmat Bantu Nabi Mertakan Air Mudur Hidmat Dumateng Kanjeng Nabi Nabi Nate Paring Pangandikan Salni Ya Rabi Ah Ya Rabi Ah Mintalah Anda Kepadaku Kinten Kinten Nek Umpam Ini Panjeng Nanti Puntari Kanjeng Nabi Mak Kata Nopeng Kang Bad Dipun Sun Rasul Allah Kulah Pengen Al Pad Ya Rasul Allah Kulah Pengen Gedong Magrong Susun 10 Tapi Rabi Ah Ketika Ditawari Nabi Ya Rasul Allah Ya Rabi Ah Mintalah Anda Kepadaku Apa Kata Rabi Ah Ya Rasul Allah Murafaqata Kafil Jannah Ya Rasul Allah Aku Minta Bisa Menemani Anda Di Surga Ya Rasul Allah Kata Nabi Al Ghaira Dalik Atau Yang Lain Ya Rabi Ah Enggak Ya Rasul Allah Itu Haja Masya Allah Sekalian Bersanding Dengan Rasul Allah Bertemu Dengan Rasul Allah Itu Lebih Mahal Dari Dunia Dan Seisinya Para Sahabat Masya Allah Pernah Cemburu Berat Ketika Rasul Allah Sallallahu Aliyah Sallam Menakukkan Lungah Suku Hula Suku Hawasin Di Lembah Hunin Harta Rampasan Perangnya Itu Kemudian Dibagi-bagikan Kepada Mu'alaf Quresh Antony Kang Santos Unto Ada yang 300 Unta Ada yang Sekian Banyak Sehingga Harta Rampasan Itu Telah Dipun Bagi-bagi Kepada Mu'alaf Yang Baru Masa Islam Yang Nabi Ingin Hati Mereka Diperkuat Dengan Harta Yang Nabi Bagikan Para Sahabat Ansar Melihat Kenyataan Yang Demikian Yang Pedang-pedang Mereka Pasah Dengan Darah Yang Pedang-pedang Mereka Mendampingi Nabi Melawan Orang Kafir Mereka Tidak Mendapatkan Bagian Orang Ansar Masya Allah Oh Rasulullah Kanjeng Nabi Cenderung Karu Seduluri Dwi Bakali Ninggal Ki Awai Dwi Gerundelan Itu Sampai Didengar Oleh Nabi Maka Nabi Kumpulkan Orang Ansar Di Satu Kemah Yang Tidak Boleh Dihadiri Yang Lainya Lalu Menyampaikan Ya Ansar Bukankah Kalian Dulu Sesat Kemudian Allah Memberikan Hidayah Melalui Diriku Orang Ansar Bukankah Kalian Dulu Melarat Kemudian Allah Berikan Kekayan Melalui Diriku Dengan Ghanimah Dengan Pemberangan Dengan Jiat Orang Ansar Bukankah Kalian Dulu Berpecah Belah Lalu Allah Satukan Hati Kalian Melalui Diriku Satu Persatu Disebutkan Rasulullah S.A.W. Sampai Kemudian Sampai Nabi Katakan Orang Ansar Tidak Relakah Kalian Seandainya Mereka Pulang Dengan Unta Unta Dan Kambing Kambing Mereka Lalu Anda Pulang Dengan Rasulullah S.A.W. S.A.W. Maka Masya Allah Para sahabat Ansar Dia semakin Deras Air matanya Sesungguhnya Mereka Mengungkapkan Yang demikian Karena Semata-mata Kecintaannya Kepada Rasulullah Semereka Khawatir Seandainya Nabi Kemudian Tinggal Di Mekah Kemudian Meninggalkan Para sahabat Ansar Pulang Sendir Kemudian 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 Kecintaan Para sahabat Kepada Nabi Kecintaan Yang Tulus Sehingga Ketika Ali Nabi Talib Ditanya Ya Ali Ya Ali Bagaimana Kecintaan Anda Kepada Rasulullah Kata Ali Wallahi Demi Allah Kana Ahabu Ilayya Sesungguhnya Nabi Aku Lebih Cintai Min Amwalina Wa Abaina Wa Ummahatina Wa Awladina Wa Min Min Nail Barit Al-Dhamai Sungguh Kecintaan Kami Kepada Rasulullah Melebih Kecintaan Kami Kepada Harta Harta Kami Kepada Anak Anak Kami Kepada Ayah Kami Kepada Ibu Ibu Kami Bahkan Lebih Aku Cintai Dipandingkan Dengan Air Dingin Saat Kerongkongan Itu Kering Kerontan Baik Sekalian Masya Allah Para sahabat Mencintai Rasulullah Dalam Kondisi Damai Atau Dalam Kondisi Peperangan Kecintaan Mereka Mereka Buktikan Benar Dengan Apa Yang Bisa Mereka Korbankan Untuk Rasulullah Dan Mereka Memiliki Sifat Yang Ringan Tunduk Dan Patuh Dengan Sari'at Allah Dan Rasul Sallallahu Mugi 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 Manah Kita Allah Baringi Taufik Sakit Mencintai Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Dan Kita berharap Mudah-mudahan Allah Mengumpulkan Kita Bersama Dengan Beliau Kelak Di Hari Kiamat Dan Mendapatkan Syafat Yang Agung Dari Nabi Yang Mulia Sallallahu Alihi Wasallam Hanya Kepada Allah Kita Berharap Wasallallahu Ala Nabina Muhammadin Waala Ali Wasallam Allahumma Aslih Lana Dinana Alladhi Ismatu Amrinam Allahumma Aslih Lana Dunyana Allati Fi'a Ma'asyunam Allahumma Aslih Lana Akhiratana Allati Fi'a Ma'adunam Wajalil Hayata Ziyaratan Lana Min Kuli Khairin Wajalil Mauta Rahatan Lala Min Kuli Syahr Wasallallahu Ala Nabina Muhammadin Waala Ali Sallam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matur Nuan Sangat